Intro Komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam tatanan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi menjadi hal yang penting karena dengan komunikasi manusia merasa dirinya diakui dan dianggap. Sebanyak 33,8% dari sekitar 120 orang balita di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat diketahui menderita kekurangan gizi kronis atau stunting. Hasil riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018 Untuk tercapainya program pencegahan stunting, tentunya keterlibatan semua sektor sangat berpengaruh, terutama keseriusan pemangku kebijakan. Ini kegiatan kita lakukan dari Kementerian Kesehatan salah satunya bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena upaya-upaya di Kabupaten Tasik Malaya dan Bapak Stunting sudah sangat bagus sekali. Komitmen dari pimpinan Pak Bupati sangat perhatian sekali terhadap masalah kesehatan di Tasik Malaya. Ini dibuktikan dengan adanya regulasi mengenai penanggungan stunting berupa perbook. Juga ada tim penanggungan stunting di Onsik Malaya yang terdiri dari berbagai SKPD, berbagai ORMAS, berbagai dunia usaha dilebatkan. Ini bukti dari keperluan komitmen terutama dari para pimpinan. Dalam rangka komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengapresiasi langkah keseriusan Bupati mengenai diterbitkannya komunikasi hubungan perilaku dan strategi komunikasi dalam pencegahan stunting. Nah, Tasik Malaya kami pilih karena memang dari segi respon pemerintahnya itu cukup bagus dengan adanya regulasi terkait komunikasi perubahan perilaku dan juga terkait diterbitkannya dokumen strategi komunikasi di dalam pencegahan stunting. Nah, oleh sebab itu respon positif dari pemerintah Kabupaten Tasik Malaya, khususnya dinas kesehatan Tasik Malaya juga perlu kita apresiasi. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk konvergensi dari kegiatan pencegahan stunting. Tentunya, target akan terwujud bila didukung semua pihak dalam meningkatkan gizi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!